Oke Kak Niki, gimana nih Kak kabarnya? Udah lama nggak pernah terdengar lagi mungkin. 12 bulan ya? Nggak mau ketemu wartawan, nggak mau di wawancara. Ya gini-gini aja kabarnya, back-back aja alhamdulillah masih seperti biasa. Ngurus anak, ngurus bisnis, kerjaan gitu. Kak mungkin kan dulu sempet di ininya kan nggak mau berhubungan lagi sama Loli. Kalau sekarang seperti apa? Masih seperti dulu atau seperti apa sih Kak? No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Tapi kan kabarnya Loli mau balik nih Kak ke Indonesia. Kakak menunggu kabar itu atau seperti apa? Saya nggak terlalu, saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain. Karena masih ada dua anak yang harus diperhatikan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih. Karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Tapi kan Loli kan kata-kata sudah diapes dari kakak nih dan akuaris. Nuh dateng ngomongin itu, ah darah aja. Loli bilang dia bersyukur diapes dari kakak. Gimana menurut kamu Kak? Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya, apa yang sudah, yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu. Karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja, nanti jadinya nggak berkembang. Jadi ngurusin yang pasti-pasti ajalah gitu. Tapi setelah kamu mengeluarkan statement itu kan nggak lama kamu posting foto Loli. Berarti masih ada apa? Saya nggak pernah posting. Kamu lihat di IG siapa? Mungkin ada harapan buat kamu buat balik lagi. Kamu dateng-dateng ke sini diterima dengan baik. Ternyata yang kamu tanyakan seperti itu. Itulah makanya. Kenapa tuh saya tuh paling males banget sekarang bertemu dengan wartawan tuh. Karena hal-hal yang nggak penting ditanya-tanyain untuk. Tanya Kak gimana kabarnya? Gimana anak-anak Aska Arkana? Gimana kehidupannya? Kok 12 bulan ini bisa ya nahan untuk tidak marah-marah? Kan itu lebih bagus. Nggak mungkin seperti apa kalau itu? Ya kalau itu kan memang namanya pendewasaan diri. Kita kan namanya hidup kan makin kesini kan makin belajar dari. Dari apa yang pernah kita ambil ternyata salah gitu kan. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu. Nggak mau bikin masalah. Nggak mau yang gimana-gimana ya. Kayak gini hidup tentang 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu. Nggak pusing, pala nggak migren gitu. Lebih fokus. Hidup seperti ini berarti ya bikin tenang banget? Iya. Bikin film selesai beautiful painting. Insya Allah tahun depan sudah bisa ditonton di 21. Terus ada mau film kedua lagi. Urban Legend, Horror. Akan shooting juga di bulan Mei kalau tidak ada hampatan. Terus anak-anak juga semakin pintar Aska Arkana. Kehidupan lebih baik. Semuanya bisa under control gitu kan. Terus pertemanannya juga lebih asik. Ketemu sama orang-orang yang bawa kita vibe-nya jadi lebih bagus. Hanya bisa bertukar pikiran. Yang tadinya Niki nggak tahu apa-apa. Oh berteman sama dia. Oh ternyata dia keren juga ya cara pemikirannya. Kalau dulu kan terkunci dengan ya itu-itu. Berkutak di situ-situ jadi nggak berkembang. Tapi kamu nyesel nggak sih dulu pernah seperti apa dikit? Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana apa ya. Kalau kita menyesali hidup harusnya gue nggak begini ya. Berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikiita kamu nggak boleh begini. Kamu tuh harus begini. Berteman juga jangan terlalu bagaimana banget. Jadi ya belajar dari situ aja. Dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik. Itu kan nggak ada laporan polisi. Instagram juga nggak uruhara. Isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung. Kok bisa sih Niki? Sampai 12 bulan begini. Ya bisa karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu intu banget sama sosial media biasanya. Karena Niki punya orang yang untuk posting-posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang. Happy. Terlalu happy. Sampai lupa sama gosip-gosip gitu. Biasanya kan. Wah seru nih untuk diceletukin. Sekarang udah nggak peduli gitu. Apa sih Kak yang bikin berubah? Siapa atau karena apa? Kam kerk? Ya. niina. Terima kasih.